Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohmanirrohim Allah masih memberi kita kesempatan untuk bisa bertemu dalam pembelajaran ini dan semoga kita semua diberi kesehatan oleh Allah SWT ada-ada yang disini maupun yang dirumah kali ini kita akan membahas tentang kalimatul mabaniyah wal mu'rabiyah dalam kalimat isim terdapat dua hukum yang pertama ada hukum mabani dan yang kedua ada hukum mu'rab apa sih perbedaan antara hukum mabaniyah dan mu'rab itu? hukum mabaniyah adalah bentuk kata mabaniyah adalah bentuk kata yang harokat huruf akhirnya tetap ambillah contoh disini guna dalam lafad ini harokatnya berupa fathah baik dalam keadaan rofak, nasob, ataupun kofet harokatnya tetap berupa fathah contoh lagi ayinah harokatnya tetap berupa fathah tidak bisa berubah menjadi ainu ataupun aini kaifah harokatnya tetap berupa fathah ayana tetap berupa fathah hadihi tetap kasroh hunaka tetap fathah sedangkan kalimat isim yang hukumnya mu'rab adalah bentuk kata yang harokat huruf akhirnya berubah seperti yang sudah dijelaskan pada pembelajaran sebelumnya tentang bapik roh pada kalimat isim ada rofak, nasob, dan kofet kita ambil contoh disini zaidun bisa berubah menjadi zaidan ataupun zaidin yang awalnya rofak bisa berubah menjadi nasob bisa berubah menjadi kofet ambil contoh lagi rizalun bisa berubah menjadi rizalan ataupun rizalin yang awalnya rofak bisa berubah menjadi nasob bisa juga berubah menjadi kofet jadi contoh-contoh yang seperti ini masuk ke dalam kalimat isim yang hukumnya mu'rab jadi adik-adik perbedaan antara mabekni dan mu'rab kalau mabekni harokat akhirnya tetap sedangkan yang mu'rab harokat akhirnya bisa berubah baiklah saat ini kita akan membahas kalimat isim yang hukumnya mabekni saja dalam kalimat isim yang hukumnya mabekni itu ada enam yang pertama ada isim istifham atau kata tanya isim istifham itu adalah kata yang digunakan untuk menanyakan sesuatu dalam bahasa Indonesia seperti contoh apa, siapa, dimana, kapan, mengapa, dan lain-lain dalam bahasa Arab ada yang terima kasih sudah menambah gitu sampai di dalam bahasa Indonesia Ada ma, man, mata, kaifah, kam, aina, dan seterusnya Lafat-lafat ini termasuk isim istifam atau kata tanya Yang kedua, isim syarat Atau butuh jawab Dalam bahasa Indonesia biasa disebut dengan kata yang digunakan untuk memulai kalimat sebab-akibat Seperti contoh Manjada wa jada, barang siapa yang bersungguh-sungguh maka akan berhasil Man, barang siapa Ini termasuk isim syarat, karena apa? Karena dia berada pada awal kalimat yang digunakan untuk memulai kalimat sebab-akibat Contoh lagi Ma, taf'al Apa saja yang kamu lakukan, maka aku pun ikut melakukan Ma, apa saja Ini juga termasuk isim syarat Karena dia berada pada awal kalimat yang digunakan untuk memulai sebuah kalimat sebab-akibat Contoh lain lagi Selamat menikmati Ada mata, kaifama, haithuma, aina, ayana, dan seterusnya Jadi, lafad-lafad ini termasuk isim syarat atau butuh jawab Yang ketiga Ada isim syarat Atau kata tunjuk Kata tunjuk itu adalah kata yang digunakan untuk menunjukkan sesuatu Dalam bahasa Indonesia ada Ini, itu, disana, disini, dan lain-lain Bahasa Arabnya Kata tunjuk itu adalah kata-kata yang digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang digunakan Kata tunjuk itu adalah kata-kata yang digunakan Terima kasih telah menonton! selamat menikmati 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 dalam bahasa Indonesia sebenarnya itu tidak ada tapi kalau saya boleh katakan bahwa isi mausul itu kata benda sambung lafatnya ada terima kasih selamat menikmati 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 ada isim fi'il selamat menikmati tidak bisa menjadi makmul tidak bisa menjadi makmul selamat menikmati 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 jadi adik adik Ini semua adalah kalimat isim yang hukumnya Mabekni Jadi yang tidak ada di sini masuk ke dalam kalimat isim yang hukumnya Mu'rob Saya ulangi lagi Kalimat isim yang hukumnya Mabekni hanya ada di sini Selain yang ada di sini berarti masuk ke dalam kalimat isim yang hukumnya Mu'rob Terus Adik-adik agar lebih mudah dihafal Mari kita menghafalkan lafad-lafad ini dengan menggunakan lagu Nanti adik-adik perhatikan dulu ya Saya akan mempraktekan Maman mata kaifah Kam aina ayana Mada manza anna Itulah isim istifah Artinya artinya Menunjukkan kata tanya Ayo bersama-sama Satu, dua, tiga Maman mata kaifah Maman mata kaifah Kam aina ayana Mada manza anna Itulah isim istifah Itulah isim istifah Artinya artinya Menunjukkan kata tanya Satu kali lagi Satu, dua, tiga Maman mata kaifah Maman mata kaifah Kam aina ayana Mada manza anna Itulah isim istifah Itulah isim istifah Artinya artinya Menunjukkan kata tanya Baik, sudah bisa? Yang kedua Mata kaifah Maha khaisum Maha aina Ayana anna Maha Maman Itu adalah isim syarat Artinya menunjukkan Butuh jawab Saya ulangi lagi Mata kaifah Maha khaisum Maha aina Ayana anna Maha Maman Itu adalah isim syarat Artinya menunjukkan Butuh jawab Bisa? Bersama-sama Satu, dua, tiga Mata kaifah Maha khaisum Maha khaisum Maha Ayana anna Maha Maman Itu adalah isim syarat Artinya menunjukkan Butuh jawab Satu kali lagi Satu, dua, tiga Mata kaifah Maha khaisum Maha aina Ayana anna Maha Maman Itu adalah isim syarat Artinya menunjukkan Butuh jawab Sudah bisa? Lanjut yang ketiga Lanjut yang ketiga Diperhatikan ya Sudah bisa? Ayo bersama-sama Satu, dua, tiga Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Huna 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 Ika Huna Kasah Masam Mata Itulah isim syarat Para kata tunjuk Satu kali lagi Satu, dua, tiga Bagaresser Satu, dua, tiga Satu, dua, tiga hati yang gauna-huna likauna kasama-samata itulah isim isyarakat tunjuk sudah bisa lanjut yang keempat ada isim Damir Sampai jumpa. 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 Isim. Sampai jumpa. 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 Sampai.